Terima kasih Anda masih menyaksikan Serga Pemirsa Komplotan Begal Sadis memepet motor korban di Yogyakarta. Korban berusaha melawan tapi malah diancam dengan senjata tajam. Aksi Begal Sadis ini terekam CCTV. CCTV merekam aksi Komplotan Begal Sadis di kawasan Simpang 4 Babaran, Umbul Harjo, Yogyakarta. Komplotan Begal mengejar dan mengumpet motor korban yang saat itu hendak membeli sarapan. Korban sempat berupaya melawan arah agar bisa kabur. Namun satu pelaku turun dari motor dan mengancam korban dengan senjata tajam. Korban lalu kabur menyelamatkan diri. Namun sepeda motornya dibawa kabur oleh pelaku. Soprandi, para pelaku ini mengambil paksa kendaraan milik korban dengan mengancam atau mengayunkan pedang kepada korban. Berbekar rekaman CCTV, polisi berhasil membukuk satu pelaku berinisial RSP. RSP berkomplet dengan adik dan dua rekan yang saat ini kabur ke Lampung dan Bekasi. Motor curian dibongkar dan dijual ke penadah di Sleman. Langsung dijual. Nah ini ide siapa memperintai ini? Ide teman-teman. Sepeda motor yang digunakan pelaku, senjata tajam, serta sejumlah mesin motor dari hasil curian yang telah dibongkar oleh pelaku disita sebagai barang bukti. Ketiga pelaku lainnya masih diburu polisi. Pelaku RSP terancang hukuman sembilan tahun penjara. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan Ainyus melaporkan. Pemirsa, seorang wanita pegawai negeri sipil digerebek sang suami saat bersama pria selingkuhannya di sebuah hotel. Saat mengerebekan, suami mengajak sejumlah warga. Suami curiga karena hubungannya tidak harmonis dengan istri sejak lima bulan lalu. Wanita ini tak bisa mengelak saat digerebek oleh suaminya di kamar hotel Melati di kawasan Muaruk, Kota Padang, Sumatera Barat. Wanita yang berprofesi sebagai aparatu sipil negara ASN ini tertangkap basah bersama pria di dugas lingkuhannya. Sang suami yang curiga dengan gerak-gerik istrinya mengajak beberapa warga untuk menggerebek sang istri. Apalagi hubungannya tak harmonis sejak lima bulan terakhir. Saya dapat berita dari adik saya sama stokor saya. Pas dia lagi dimain di kafe, pas dia balik kafe kata dia, kelihatan pas istri saya ini masuk kamar, masuk hotel. Kedua pasangan selingkuh ini dibawa ke Maporesta Padang untuk diproses hukum lebih lanjut. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Komplotan jaringan penyelundup narkoba internasional ditangkap kepolisian Kota Besa, Surabaya, Jawa Tibur. Barang bukti 28 kg lebih sabu disita dari tiga pelaku, sementara satu lainnya tewas karena melawan petugas. Polisi membawa serta seorang tersangka saat menggelada sebuah kamar apartemen di Surabaya, Jawa Timur yang diduga dijadikan tempat penyimpanan sabu. Di lokasi, polisi menemukan puluhan kilogram sabu dalam kemasan plastik. Polisi menangkap para tersangka anggota jaringan sabu internasional di lokasi berbeda. Para pelaku kerap memasuk sabu untuk wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Namun satu tersangka harus ditembak mati polisi karena melawan saat akan ditangkap. Sementara tiga tersangka lain yang bertugas sebagai kurir harus dilumpuhkan petugas saat mencoba kabur. Tersangka ditangkap berdasarkan pengungkapan jaringan narkoba yang telah dibongkar sebelumnya dan dikendalikan dari lapas. Untuk bertransaksi, kompotan ini menggunakan kamar apartemen. Mengelabui petugas, sabu dibungkus makanan dan minuman. Dari tangan para tersangka, polisi menyita lebih dari 28 kilogram sabu dan 4 ribu butir pil ekstasi. Pelaku terancam hukuman mati. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, AY News, melaporkan. Pemirsa seorang wanita menjadi korban aksi komplotan begal di Bakasar, Sulawesi Selatan. Pelaku yang menggunakan senjata tajam menggasak handphone dan korban yang terpojok pada jalan berportal. CCTV merekam detik-detik aksi kompotan begal yang beraksi pada kawasan perumahan Gria Bumi Firdamas, Biringkanaya, Kota Makassar. Dengan sadis, pelaku yang bersenjata tajam merampas HP dan dompet korban yang terpojok pada jalan berportal. Upaya korban meminta tolong tak berhasil karena kondisi perubahan sepi. Terlebih saat kejadian, tidak ada petugas keamanan di pos penjagaan. Lihat dari CCTV, itu pelakunya bawa parang memang ya? Iya, parang panjang. Parang panjang ya, oh. Kenapa bisa sampai itu cewek didapat di sini? Karena ini di palang. Jolok itu kalau kita lihat di CCTV, dipakai untuk mengancam korban. Iya, memang lokasi tersebut sepi, jadi kebetulan CCTV yang rumah tersebut menyorot, disitulah bisa terlihat kejadiannya. Polisi masih mengejar pelaku begal sadis ini. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, AY News, melaporkan. Pemirsa, ingatlah untuk selalu menyimpan kunci setelah memarkirkan sepeda motor Anda. Sepeda motor digasak maling setelah pemiliknya lupa mencabut kunci kontak dari sepeda motor. Aksi pencurian terekam CCTV. Aksi pencurian sepeda motor terjadi di depan kantor jasa pengiriman barang di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam waktu sikat, pelaku berhasil membawa kabur motor korbannya. Aksi pelaku berjalan mulus lantaran korban lupa mencabut kunci kontak motornya setelah memarkir kendaraannya. Korban baru menyadari setelah mendengar suara mesin motornya dibawa kabur oleh pelaku. Pas saya buka kantor kan ada dua barang, dua barang dari bandara. Saya angkat satu, saya ambil helm satu. Jadi kunci motor lupa lagi ambil karena ada barang yang fokus ke barang angkat ke dalam kantor. Terus saya masuk sekitaran dua sampai tiga menit, pencurinya beraksi di luar. Mungkin dalam waktu dekat ini segera untuk mencari pelaku. Kalau untuk wajahnya sendiri dan apakah terekam jelas biasanya? Cukup jelas untuk wajah pelaku. Pelaku pencurian motor ini diburu oleh polisi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan Ainyus menaporkan. Warga di Cianjur, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan bayi perempuan di atas tempat sampah. Diduga bayi tersebut dibuang orang tuanya. Bayi perempuan ini ditemukan warga berada di tumpukan sampah di Jalan Raya Cianjur, Sukabumi, Jawa Barat. Saat ditemukan bayi memakai pakaian dan selimut. Awalnya, warga mendengar tangisan bayi. Diperkirakan bayi baru berusia lima hari. Bayi kemudian dibawa ke puskesmas gebrong untuk diberikan perawatan. Namun, di puskesmas sedang diadakan tes swab untuk tenaga medis untuk menghindari virus corona. Bayi untuk sementara dirawat di rumah seorang bidan puskesmas. Diduga bayi dibuang oleh orang tuanya untuk menutupi aib hamil di luar nikah. Kemudian juga kita sekarang lagi mencari tahu, kita lagi lidik ya, terhadap anggota juga masih ada di lapangan. Kemungkinan-kemungkinan yang membuang itu untuk sekurian ketahui. Polisi masih menyelidiki kasus ini dan memperiksa beberapa saksi. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan laporkan. Pemirsa seorang balita berusia tiga tahun tewas setelah terjatuh dan terseret arus. Korban terjatuh saat sedang duduk bersama ayahnya di tembok beton dekat selokan. Orang tua dan kerabat korban pingsan saat jenazah korban dibawa ke rumah duka. Video amatir merekam saat senyumlah warga menemukan balita berusia tiga tahun yang jatuh terseret air di belakang kantor pengadilan Belopa, Luwu, Sulawesi Selatan. Korban ditemukan tak bernyawa di saluran air sedalam satu setengah meter tersangkut gorong-gorong. Warga pun segera mengevakuasi korban ke rumah sakit Batara Guru Belopa, namun pihak rumah sakit menyatakan korban sudah meninggal. Kecelakan berumah saat korban yang tengah duduk di tembok beton bersama ayahnya terpleset hingga jatuh dan terbawa arus. Tangis histeris terjadi saat jenazah korban diserahkan pada keluarga. Peristu ini mengingatkan kita agar tidak pernah lengah mengawasi anak yang masih di bawah umur. Di Kebupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, ANews melaporkan. Pemirsa, lagi-lagi pengendara motor nekat masuk ke jalan tol. Pelaku berkendara seorang diri di ruas jalan tol Surabaya menuju Jombang. Pelaku berdalih hanya mengikuti arahan Google Maps. Dalam video amatir terlihat seorang pengendara motor dengan santai melenggang di jalan tol Surabaya menuju Jombang. Video ini viral di media sosial. Namun aksinya terhenti saat memasuki kilometer 697 kawasan Jombang karena diadang oleh petugas keamanan tol. Dari pemeriksaan, pengendara motor yang diketahui adalah Muhammad Hani Palupi, warga desa ngadir Jombang. Pria ini berdalih masuk ke jalan tol karena mengikuti petunjuk Google Maps. Beliau yang masuk ke jalan tol ini masuk melalui rest area, informasinya dari wawancara tersebut ngakunya dari rest area 726, tol Surabaya Mojokerto Sumo. Bilangnya ini mengikuti Google Maps, tapi kalau lihat umurnya masih muda harusnya sih bisa melihat bahwa jalan tol memang khusus untuk kendaraan roda empat. Pelaku kemudian dikenakan sang si tilang. Pengendara motor dihimbau untuk berhati-hati saat mengikuti petunjuk Google Maps dan juga diingatkan jalan tol tidak diperuntukkan bagi kendaraan roda dua. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, Ainyus melaporkan. Pemirsa sejumlah karyawan dan pasien panik saat kebakaran melanda basement gedung diagnostik senter RSUD Dukter Sutobo, Surabaya, Jawa Timur. Sejumlah pasien dan kendaraan di basement dievakuasi petugas. Asap tebal mengepul, petugas pemadam kebakaran berlarian. Di dalam basement, petugas berjibaku memadamkan api. Basement gedung diagnostik senter RSUD Dukter Sutobo, Surabaya, Jawa Timur terbakar Senin sore. Bergerak cepat, petugas berusaha mencari titik api yang berada di basement yang digunakan sebagai tempat parkir mobil. Petugas juga terpaksa menjebol tembok basement. Titik api ternyata berada di gunung penyimpanan peralatan dan perlengkapan untuk proyek rawat jalan. Bakaran ini sempat membuat panik karyawan, staff medis serta pasien. Pasien sempat dievakuasi ke tempat aman. Tugas juga mengeluarkan kendaraan yang diparkir di basement. Asap maupun ada api, selalu kita prosedur melakukan evakuasi secepat mungkin untuk menghindari hal-hal yang kira-kira bisa membahayakan semua pihak. Baik itu pasien, karyawan dan semuanya. Panelistik di basement, di basement Dr. Sutomo, rumah sakit Dr. Sutomo, itu terjadi panflet. Penjalanan selanjutnya kami tetap mencari keterangan pada saksi-saksi yang ada. Sepuluh unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan memadamkan api. Polisi juga sempat menutup jalan Dharma Wangsa atau di depan RSUD Dr. Sutomo saat kebakaran terjadi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, AINews melaporkan. Seorang pesepeda tewas menjadi korban tabrak lari di Simpang Jalan Sudirman Arifin Ahmad Pekanbaru. Ikuti informasi selengkapnya, tetap di Sergap.